Selesai hitung menghitung urusan uang rumah tangga untuk membeli BBM subsidi yang harganya naik, kini warga dikagetkan dengan wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik. Anggota Komisi 7 DPR, Mulan Jamila, tidak setuju dengan program ini. Mulan bilang, konversi kompor gas ke kompor listrik justru membuat masalah baru. Program ini harus dikaji ulang dan menurut saya bahkan program konversi kompor gas ke kompor induksi ini sepertinya apa yang disampaikan sama Pak Bambang ini betul, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Kalau kita bahas masalah kompor gas LPG 3 kilo digantikan dengan kompor induksi, ini pembahasannya pembahasan ibu-ibu. Berhubung saya ini ibu-ibu yang urusin urusan kompor di dapur. Jadi mengerti betul, sebetulnya yang dibutuhin itu kompor apa. Kami-kami ini para emak-emak butuh masak pakai kompor yang kayak apa. Meski peralihan kompor gas ke kompor listrik tujuannya adalah untuk mengurangi subsidi gas LPG 3 kilogram, tapi pemerintah belum memutuskan apakah wacana konversi akan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan. Sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilo menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Subsidi LPG tabung gas melon dinilai pemerintah tidak tepat sasaran karena yang menggunakan tabung gas melon banyak dinikmati golongan mampu. Sementara untuk golongan kurang mampu, rencana ini justru akan membuat masyarakat semakin buntu. Tim Liputan, Kompas TV